Sebuah cupliknya video mengharukan beredar di media sosial. Video tersebut merekam momen seorang bocah kecil yang menangis bercengkrama dengan ibunya yang berada di ruang tahanan pengadilan negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara. Video mengharukan ini beredar luas di media sosial. Seorang ibu terekam video memeluk sambil mencium anaknya dari balik jeruji ruang tahanan pengadilan negeri Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ibu tersebut terlihat pula menyegak air mata dari wajah anak perempuannya yang menangis. Ibu ini adalah Tina Rambe, pejuang lingkungan hidup di Pulau Padang. Tina terpaksa berpisah dengan anak dan suami karena proses hukum yang harus dijalankannya. Selesai sidang, sempat terjadi cekcok petugas keamanan dengan keluarga Tina karena Tina tidak diperbolehkan menjumpai anaknya untuk melepas rindu. Bahkan, ayah Tina dan keluarga sempat menghalang-halangi upaya petugas membawa Tina ke dalam kendaraan kejaksaan untuk dibawa kembali ke lapas. Tina menghadapi sidang kasus dugaan menghadang truk anggutan sawit dan CPO saat melakukan unjuk rasa menolak pengoperasian pabrik kelapa sawit Pulau Padang pada bulan Mei lalu. Secara penangkapan yang tak manusiawi, jadi sekaligus saya bilang kepada anak saya terus berjuanglah demi lingkungan hidup. Hancur memang perasaan saya melihat APH atau alat aparat pemerintah hukum yang tidak berperikumsiaan dan tidak sama sekali tidak punya moral. Tina diamankan bersama lima orang lainnya. Namun, lima orang tersebut telah dibebaskan Polres Labuhan Batu. Hanya tinggal Tina Rambe yang masih didahan hingga kini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, INews melaporkan.